Selamat pagi anak-anak semuanya, pada pagi hari ini ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu tentang evolusi. Konsep-konsep yang berkaitan dengan evolusi. Yang pertama, spesies. Spesies itu adalah sekelompok makhluk hidup yang anggotanya terdiri dari populasi yang dapat melakukan perkawinan silang dan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Dan juga, variasi yang terjadi itu akibat dari perkawinan silang. Yang kedua, spesies. Spesies merupakan pembentukan spesies yang baru. Ini terdiri dari anagenesis atau disebut juga dengan evolusi filetik, yaitu terbentuknya spesies baru dari satu populasi yang tunggal. Yang kedua, kladogenesis atau evolusi bercabang adalah terbentuknya dua atau lebih spesies baru dari spesies asalnya, sehingga dapat meningkatkan bermacam variasi atau dapat meningkatkan keanekaragaman. Yang ketiga, adaptasi. Adaptasi itu merupakan kemampuan daripada organisme atau makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Macamnya itu adalah adaptasi struktur atau morfologi. Contohnya, ikan memiliki sirip dan tubuhnya pipi, sehingga mudah bergerak di dalam air. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Pengertiannya adalah penyesuaian kerja faal tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, ikan memiliki insang untuk pernapasan. Sedangkan hewan yang hibernasi itu terjadi di daerah yang beriklim dingin. Yang ketiga, adaptasi sistem sensori. Merupakan penyesuaian sistem sensori dalam mengenali lingkungannya. Contoh, kupu-kupu jantan dapat mendatangi kupu-kupu betina yang jaraknya 12 km walaupun dalam keadaan gelap. Sedangkan kelelawar dapat mengeluarkan suara frekuensi yang tinggi untuk arah terbang di malam hari, sehingga tidak bisa menubruk benda-benda yang ada di sekelilingnya. Yang keempat, adaptasi tingkah laku. Merupakan penyesuaian diri berupa tingkah laku dalam menanggapi organisme di sekitarnya. Contohnya, putri malu dapat menutup daunnya apabila kita menyentuh. Merak jantan. Untuk menarik betina merak betina, maka dia akan memamerkan ekornya yang indah. Adaptasi reproduksi. Merupakan penyesuaian reproduksi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Contoh, ikan dan kata akan bereproduksi secara ekstronal atau terjadi pembuan di luar. Sedangkan tumbuhan memiliki buah yang manis dan harum, itu akan dimakan dan disebarkan oleh hewan. Adaptasi organisasi sosial. Merupakan penyesuaian dalam organisasi sosial di dalam lingkungannya. Contoh, hewan rayap, semut, dan lebah. Sama-sama memiliki pembagian tugas dalam hal bertelur, dalam menjaga, dan juga dalam hal pekerjaan. Adaptasi koevolusi. Merupakan penyesuaian perubahan struktur organ antara dua spesies yang berbeda sehingga memudahkan dalam bekerjasama. Contohnya, bentuk bunga disesuaikan cocok untuk lebah sehingga tercipta simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Radiasi adaptif. Merupakan penyebaran satu spesies ke suatu lingkungan. Radiasi adaptif. Merupakan penyebaran satu spesies ke suatu lingkungan. Kemudian, spesies tersebut melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang baru sehingga muncul dua atau beberapa spesies yang baru. Contohnya, keanekaragaman 14 jenis burung finc di Kepulauan Galapagos. Divergensi. Itu merupakan evolusi dari satu spesies yang menghasilkan banyak spesies baru. Sedangkan konvergensi itu merupakan evolusi yang menunjukkan kesamaan fungsi organ. Sekarang kita perhatikan mekanisme evolusi. Yang pertama, mutasi gen. Mutasi gen itu terjadi akibat perubahan struktur kimia DNA sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sifat. Kita lihat angka laju mutasi. Di mana terjadinya, angka laju mutasi ini yaitu banyaknya gen yang bermutasi dari seluruh gamen yang dihasilkan oleh individu dalam satu spesies. Perbandingan antara laju mutasi yang menguntungkan dan merugikan adalah 1 banding seribu. Mutasi yang menguntungkan itu terjadi pada spesies yang adaptif, spesies yang vitalitas dan viabilitasnya tinggi, kemampuan dan kehidupannya yang tinggi. Sedangkan mutasi yang merugikan itu terjadi pada gen letal yang menimbulkan mutasi letal atau kematian. Keturunan yang vitalitas dan viabilitasnya rendah dan juga keturunan tidak adaptif atau tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mekanisme evolusi itu berlangsung melalui mutasi gen dan seleksi alam. Laju mutasi alami itu rendah. Di antara mutasi yang menguntungkan itu ada yang menghasilkan spesies adaptif. Frekuensi gen dan genotif di dalam populasi. Frekuensi gen itu adalah perbandingan antara suatu gen atau genotif yang satu dengan gen atau genotif yang lain di dalam suatu populasi. Frekuensi kesetimbangan gen atau genotif F2 atau keturunan kedua itu adalah M pangkat 2 tambah 2 M besar M kecil tambah M pangkat 2. Dimana M besar itu adalah bunga yang berwarna merah yang disilangkan dengan bunga yang berwarna putih sehingga menghasilkan perbandingan adalah 1 per 4 atau 25% M besar M besar M besar 50% M kecil M kecil dan 25% M kecil M kecil. Hukum Hardy-Wenberg Hukum Hardy-Wenberg itu dipelopori oleh dua orang yaitu yang pertama seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris atau namanya Godfrey Harold Hardy dan dokter dari Jerman yang bernama Wilhelm Wenberg yang menetapkan hukum Hardy-Wenberg Hukum Hardy-Wenberg menyatakan bahwa keseimbangan frekuensi genotif A besar-A besar, A besar-A kecil, A kecil-A kecil dan perbandingan gen A besar dan A kecil dari generasi ke generasi selalu tetap. Jika A besar-A besar, A besar-A kecil dan A kecil-A kecil mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama perkawinan antara genotif yang satu dengan yang lainnya berlangsung secara asa kemungkinan terjadinya mutasi dari A besar ke A kecil dan sebaliknya sama besar jumlah individu anggota populasi besar dan tidak terjadi migrasi Rumus aljabar daripada hukum Hardy-Wenberg ini adalah P tambah Ki kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 2P Ki tambah Ki kuadrat di mana P itu adalah frekuensi gen dominan, Q adalah frekuensi gen resesif P kuadrat frekuensi genotif homozygote dominan, 2P Ki frekuensi genotif heterozygote Q kuadrat frekuensi genotif homozygote resesif di mana P tambah Ki sama dengan 1 atau 100% Contohnya nanti ibu akan kasih video lihat Jadi hukum Hardy-Wenberg menyatakan untuk mencari frekuensi gen tergantung pada Mutasi, tidak terjadi mutasi Populasi terisolasi sehingga tidak ada aliran gen yang keluar maupun masuk dari populasi Tidak terjadi seleksi alam Populasi cukup besar dan terjadi perkawinan secara acah Perubahan perbandingan frekuensi gen pada populasi itu perubahannya secara bertahap pada frekuensi gen yang disebut dengan mikro evolusi Perubahan tersebut disebabkan oleh faktor yang pertama faktor mutasi Yaitu mutasi pada satu ada beberapa gen akan mengakibatkan perubahan keseimbangan gen-gen dalam populasi di mana perbandingannya adalah 1 banding 2 A kece-akece itu tidak ada oleh karena mandul Faktor seleksi alam itu merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam evolusi Contohnya, kata berkaki banyak tidak dapat lestari karena mandul Sedangkan kata yang berkaki normal lebih adaptif dan tidak mandul Emigrasi dan emigrasi Sebagaimana kita tahu emigrasi itu adalah perpindahan dari suatu tempat ke luar Sedangkan emigrasi itu adalah perpindahan dari luar masuk ke dalam suatu tempat Jadi, oleh karena spesies yang bermigrasi itu saling terasing Maka selama proses evolusi, tiap populasi akan membuat keseimbangan genetika yang baru Rekombinasi gen dan seleksi Ini terjadi melalui perkembang biakan secara generatif atau secara seksual Jadi, individu hasil daripada rekombinasi gen tersebut akan terseleksi Yang lolos reksi itu tetap akan hidup Sedangkan yang tidak lolos reksi akan punah dan mati Genetic drift Genetic drift itu adalah turun naiknya atau fluktuasi frekuensi gen Acak di suatu tempat Tanpa pada daerah dengan populasi yang kecil Jika populasi individu yang besar, maka pengaruh genetic drift dapat diabaikan Sedangkan perkawinan yang sekerabat cenderung menurunkan generasi heterojigot dan meningkatkan generasi homojigot Meiotic drift Meiotic drift itu merupakan gangguan yang terjadi pada saat meiosis Gangguan ini dapat mengakibatkan jumlah gamet yang mengandung gen tertentu menjadi lebih banyak atau lebih sedikit Daripada gamet yang mengandung gen alelnya Jika terjadi perubahan perbandingan gamet Maka frekuensi gennya itu akan berubah Timbulnya spesies baru Atau spesiasi Atau Memunculkan spesies yang baru Yang pertama itu adalah isolasi geografi Isolasi geografi itu terjadi oleh karena kondisi alam Seperti gunung, laut, dan gurun pasir Contohnya sawar atau barier atau perintang Geografi mengakibatkan terbentuknya berbagai jenis gerbau Misalnya bos taurus yang hidup di hutan Bubalus bubalis hidup di rawa-rawa Isolasi reproduksi Itu merupakan hambatan untuk terjadinya perkawinan silang Yaitu kompetensi dapat mengakibatkan tidak akan terjadinya perkawinan Organisme yang memiliki ciri morfologi, fisiologi, dan perilaku hampir sama Serta berada dalam lingkungan yang sama Tetapi tidak dapat mengalami atau melakukan perkawinan silang Itu disebut dengan organisme simpatrik Mekanisme isolasi reproduksi yang menghalangi terjadinya Perkawinan antara lain adalah isolasi ekogiografi Isolasi ekogiografi itu adalah perubahan genetika Akibat adaptasi terhadap lingkungan baru Membuat organisme tidak dapat melakukan perkawinan dengan organisme tempat asalnya Isolasi habitat Jika dua populasi simpatrik menempati daerah geografi yang sama dari habitat yang berbeda Akan dimasukkan ke dalam suatu lokasi yang sama Dan perkawinan lebih sering terjadi antara individu antar anggota populasinya Yang ketiga isolasi musim Musim merupakan penghambat terjadinya perkawinan antar populasi Dimana jika dua spesies simpatrik yang akan melakukan perkawinan pada musim yang berbeda Maka kedua spesies tidak dapat melakukan perkawinan Yang keempat adalah isolasi perilaku Dimana perilaku khusus yang ditunjukkan oleh suatu spesies hewan yang akan kawin hanya diketahui oleh lawan jenis yang satu spesies Contohnya tarian ajakan kawin dari ayam jantan tidak akan direspon oleh bebek betina Yang kelima isolasi mekanis Dimana perkawinannya akan terjadi apabila bentuk alat kelamin jantan dan betina cocok Isolasi gamet Terjadi apabila gamet dua jenis spesies tidak cocok maka tidak akan terjadi fertilisasi Yang ketujuh isolasi perkembangan Dimana perkembangan embryo yang akan menentukan kelangsungan hidup daripada spesies Jika perkembangan embryo terganggu maka spesies tersebut akan mati Yang ke delapan Hybrid tidak mampu bertahan hidup Itu merupakan perkawinan silang yang sering menghasilkan hybrid yang lemah, cacat dan mati sebelum mampu melakukan reproduksi Hybrid mandul atau steril Itu beberapa perkawinan yang terjadi saling dapat menghasilkan hybrid yang baik Tetapi steril artinya mandul Contoh perkawinan kuda betina dengan keledai jantan akan menghasilkan bagal yang stereo Bagal itu memiliki ciri-ciri yang lebih baik jika dibandingkan dengan kedua induknya tetapi stereo atau mandul Contoh lain adalah persilangan antara keledai dan zebra yang juga akan memproduksi hybrid yang stereo Yang ke sepuluh Eliminasi hybrid karena seleksi Hybrid yang fertil kadang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya Karena dianggap sebagai suatu spesies yang berbeda dengan spesies kedua induknya Akan tetapi pada umumnya keturunan hybrid ini tidak mampu beradaptasi Dengan lingkungannya sehingga akhirnya punah Jadi lingkungan itu berperan sebagai penyeleksi Domestikasi Domestikasi merupakan usaha manusia untuk menjadikan hewan ternak dari hewan liar dan tanaman budi daya dari tumbuhan liar Pada dasarnya tindakan ini adalah memindahkan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang dibuat oleh manusia Tindakan ini dapat mengakibatkan munculnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda dari aslinya Yang mengarah terbentuknya spesies baru Contoh domestikasi itu adalah Membudidayakan kedelai dari kedelai liar Anjing peliharaan dari anjing hutan Dan ayam kampung dari ayam hutan Coba anak-anak coba sebutkan contoh yang lain Poliploidi Poliploidi pada saat neosis terutama pada tumbuhan kadang-kadang berlangsung proses yang tidak wajar Misalnya terjadi gagal berpisah atau non-discension Sehingga gamet yang dihasilkan ada yang bersifat diploid Jadi dari gamet ini individu yang dihasilkan adalah individu tetraploid Individu tetraploid termasuk individu yang poliploidi Peristiwa terbentuknya disebut dengan poliploidi Terbentuknya spesies baru Akibat adanya poliploidi Dapat terjadi karena autopoliploid Dan allopoliploid Mengaruh evolusi terhadap kehidupan manusia Manusia dapat memanfaatkan hubungan antara evolusi genetika dan lingkungan Demi kepentingan hidupnya Pada saat ini telah diketahui dan dilakukan mutasi secara buatan terhadap tumbuhan maupun hewan Perakuan itu dikenal sebagai mutasi buatan Yang biasanya dilakukan untuk kepentingan hidup manusia Dewasa ini kita harus mengakui bahwa penyediaan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan yang lain sangat bergantung Pada keberhasilan pemanfaatan hubungan evolusi genetika dan lingkungan Cara manusia memanfaatkan hubungan tersebut antara lain Melakukan rekombinasi, seleksi dan mutasi buatan Di bidang pertanian, peternakan dan perikanan Jadi ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa varian-varian baru dapat dihasilkan secara sengaja atau buatan melalui rekombinasi Bibit yang dihasilkan dari rekombinasi seleksi dan mutasi buatan di bidang pertanian Pertanian, peternakan dan perikanan Dan dikenal dengan bibit unggul Contohnya, padi varitas ir Demikianlah pembelajaran evolusi pada pagi hari ini Dan kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya melalui GC atau melalui Whatsapp Tetap menjaga, melakukan protokol kesehatan Yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak Tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar Terima kasih Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya Terima kasih Terima kasih.